Kita pada dianggap itu. Para sumber kita juga sudah tadi sudah membuka acara ini, baiklah. Para sumber kita, sebelum kita buka. Sebelum kita buka, kita akan menjelaskan kajian siang ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak-Ibu semuanya. Selamat pagi, Mr. Repto. Halo. Selamat pagi, Miss Zul. Selamat pagi, Miss Zul. Selamat pagi. Terima kasih. Baiklah, Bapak-Ibu. Ini Bapak-Ibu partisipan kita atau peserta webinar kita dari berbagai daerah. Salam kenal. Saya A.M. Zainul Umar, atau biasa dipanggil misu dari Belajar 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 Belajar. Kali ini kita akan mengadakan webinar tentang program Python for Data Science. Kali ini, halo, Mr. Repto. Halo, Miss AIM. Selamat pagi. Miss Zou. Halo. Ya, halo. Sekarang sendirian kita adalah Mr. Tomuktiwibowo, S.K.M. Sarjana Komputer. Beliau juga Master of Engineering. Selain beliau adalah Data Science and IT Trainer, beliau merupakan founder dari Belajar Berbagi ID yang sekarang memfasilitasi kita dalam acara webinar kali ini. Bapak-Ibu, untuk acara kita kali ini, nanti kita akan belajar program Python dari basic, kemudian apa sih Python itu, kemudian ada case study dan example dari Python yang digunakan untuk data research atau data science. Untuk mempersingkat waktu, Bapak-Ibu semua sudah siap ya untuk memulai webinar kita kali ini. Ya, kepada Mr. Reto, time is yours. Oke. Thank you so much, Miss Ayem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu, sebelum kita mulai, tadi ada yang terlewat ya, kita berdoa dulu ya Bapak-Ibu. Kita berdoa dulu, soal dengan kepercayaan masing-masing. Berdoakan saya pandu, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Miss Ayem. Masya Allah, tabarakatuh Allah. Hari ini kita bisa bertemu atau berjumpa kembali ya Bapak-Ibu. Kita akan belajar Python. Dan insya Allah belajar Python ini tidak hanya hari ini ya Bapak-Ibu. Jadi nanti, tahun depan ya. Besok itu sudah tahun depan ya ternyata. Tahun depan, ya ini tanggal 1. Tak terasa kita berganti tahun ya. Besok tahun depan sudah berganti tahun. Dan insya Allah di tahun depan kita akan ada banyak pelatihan IT ya. Salah satunya Python untuk data sun ini. Dan webinar, kali ini webinar akan ada banyak yang free juga. Jadi mohon dilanjutkan. Bapak-Ibu, bagi yang ingin benar-benar belajar atau kita belajar bersama ya. Bukan berarti saya lebih banyak tahu atau saya lebih pintar, tidak. Tapi di sini Alhamdulillah saya akan sharing sedikit tentang bagaimana data science di Python dan juga tentang beberapa example atau contoh-contohnya. Sebelum kita mulai, Bapak-Ibu, tadi sudah ada yang salam-salam ya. Bapak-Ibu sudah dari mana ya? Apakah dari Indonesia saja? Atau ada yang dari luar kota atau dari luar provinsi? Dari Jawa ataupun dari luar Indonesia? Barangkali ada yang di ini ya, Bapak-Ibu. Ada yang di luar Indonesia, ada yang di negara lain? Atau yang di mana gitu? Boleh ketik ya salam-salam dulu Bapak-Ibu di meeting chat juga. Sebelum kita mulai, nanti kalau saya terlalu cepat, Bapak-Ibu boleh ini ya, boleh bilang, boleh Ibu sampaikan, kemudian Bapak-Ibu, nanti boleh saya izinkan, kami izinkan untuk bertanya di akhir sesi, ataupun Bapak-Ibu boleh mengetiknya melalui kolom chat. Masya Allah ada yang dari ini ya, tadi saya sekalian dari Muncen ya. Ada Mas Ega Rudigraha dari Muncen, Jermani. Terima kasih ada yang dari Jogja. Hijrah Saputra, ada yang dari Mekah. Mas Abdullah Ziz juga, Masya Allah. Dari Mekah loh, Bapak-Ibu nanti boleh ini ya. Dari Mekah, Masya Allah. Kemudian ada dari Kosaimi, dari Madura, ada dari Bandung. Masya Allah dari Purwokerto, ada Bu Vida, ada Pak Bambang Susanto, ada Pak Agung Sutanto. Ini kembar ya, eh Susanto, satunya Sutanto ya, mohon maaf. Saya kira kembar. Kemudian ada dari Kabupaten Kediri, ini tetangga saya ya, saya sebelumnya tinggal di Tulung Agung. Kemudian ini ada dari Badar Lampung, Bukarnila, ada dari Kalimantan Selatan, Depok, Semarang. Pak Hamimu, Masya Allah. Tabarakallah, luar biasa ya Bapak-Ibu. Dari Jakarta ya, tak lupa ya, dari Ibu Kota ya. Terima kasih, kita akan segera mulai acara hari ini atau kita paparkan terkait data science. Nanti ada pengenalan tentang data science juga. Baik, kita izinkan saya untuk sharing atau share screen. Saya cek dulu. Sebelum kita mulai, saya akan tanya dulu ke Bapak-Ibu ya, boleh nanti dipilih ya. Saya akan... Kemarin sudah sempat saya sampaikan dalam grup bahwasannya yang paling banyak diminati atau yang paling Bapak-Ibu butuhkan salah satunya adalah tentang data science. Kami bikin polling ya di grup. Baru urutan kedua atau ketiga ada tentang machine learning, kemudian ada teknologi lainnya. Sebelum kita mulai, saya ingin tanya-tanya Bapak-Ibu, apakah sebelumnya sudah pernah menggunakan Python atau pemrograman Python? Halo? Boleh ketik ya di kolom chat dengan iya sudah atau belum gitu. Ada yang sudah ya? Ada yang belum? Sudah, sudah, sudah. Ada yang belum? Sudah memulai? Masalah sudah memulai ya? Ada yang belum? Oke. Banyak yang belum juga ya? Sudah baru belajar? Oke. Kita belajar nanti pelan-pelan ya Bapak-Ibu. Belum. Karena banyak sekali ya manfaat untuk Python ini ya Bapak-Ibu. Untuk Bapak-Ibu nantinya untuk riset, bagi yang Bapak-Ibu berkeluh di bidang pendidikan ataupun di bidang penelitian, Bapak-Ibu bisa menggunakan Python ini untuk riset. Tidaknya itu ya, untuk industri juga bisa. Belum ya Bapak-Ibu, Bapak Abdul Rahman juga belum. Terus untuk client server. Ini sudah ada yang sampai client server nih, Masya Allah nih. Untuk hari ini kita masih pengenalan ya, basic sekali ya. Karena sesuai judulnya, takutnya nanti Bapak-Ibu ingin yang langsung macam-macam nih, kita bikin create product atau langsung macam-macam ke data science yang bagian analisis atau yang bagian akhir. Karena hari ini nantinya akan kami share atau kami bagikan tentang bagaimana data science juga. Yang secara lebih mendetel atau lebih dalam ya, ataupun indip. Tetapi kebanyakan memang dari Bapak-Ibu ternyata masih banyak yang belum tahu ya, ini masih banyak yang belum tahu. Walaupun beberapa sudah banyak yang tahu. Masya Allah luar biasa semangatnya hari ini. Oke, kita akan langsung mulai hari ini ya Bapak-Ibu. Kemudian saya mau tanya dulu Bapak-Ibu, biasanya bagi yang sudah menggunakan Python, biasanya lebih banyak di Jupiter atau di, saya ketikan Jupiter atau Google Collab ya. Google Collab atau Google Collab. Google Collab atau Google Kolaborator. Bapak-Ibu biasanya yang sudah menggunakannya, Python di Jupiter. Oh, ini pakai VS Code. Ada yang di Collab, ada yang Jupiter. Masya Allah sudah banyak ini ya, ada yang di Collab, Jupiter. Ada yang pakai Bicham, boleh ya Bicham juga. Berarti ini banyak ya, baru belajar di Collab. Oke, ada yang di Raspi ya. Bisa ya, banyak sekali ya Bapak-Ibu. Boleh ya, terserah nanti mau pakai script-nya, Python-nya. Ada yang di Spider, ada di Miniconda, boleh, Masya Allah terserah senyamannya Bapak-Ibu. Bagaimana Bapak-Ibu nantinya bisa lebih mengeksplore pemrograman ini ya. Ada yang di Notepad++, boleh ya. Takutnya di sini nanti saya akan menjelaskan melalui dua ID, Integrated Development Environment, atau semacam software yang nanti Bapak-Ibu yang sering gunakan. Atau yang berinteraksi langsung yang top two atau top three-nya yang sering banyak dipakai oleh end user atau pengguna ya. Ada Google Collab, Google Jupiter, ya. Memang ada top three-nya ada VS Code ya. Terima kasih ada peserta yang menyampaikan. Pak Ega Rudigraha. Ini sebenarnya sudah advance nih ya Pak Ega. Nanti boleh sharing-sharing juga Bapak-Ibu. Oke, kita akan coba langsung mulai ya. Oh ya, siap-siap. Bagi yang newbie ini karena topiknya memang untuk newbie ya hari ini. Kita nggak akan langsung loncat ya Bapak-Ibu ke model analisis data, kemudian klasifikasi, klastering tidak karena hari ini masih awal sekali. Takutnya Bapak-Ibu nanti ini bingung juga. Memang kami fasilitasi untuk Bapak-Ibu yang baru belajar. Tapi tenang, tahun depan ya, tahun depan bukan lama ya, tahun depan besok, besok atau Januari kita akan tawarkan banyak yang selain, ada kelas yang berbayar, ada kelas yang free, termasuk seperti hari ini. Di mana yang free juga kita tidak akan, kita tidak akan, apa namanya, tidak pelit ilmu, kita juga akan sampaikan banyak hal terkait data science. Punggungnya data science ya, Python sekarang bisa masuk ke berbagai ranah pemerograman data science, deep learning, machine learning, kemudian computer vision, yang di mana di bulan ini, di minggu lalu, kita juga sudah mengenalkan tentang computer vision dan machine learning juga. Di mana Bapak-Ibu juga sudah mulai belajar. Baik, tanpa panjang lebar, izinkan saya untuk sharing atau share screen. Bagi Bapak-Ibu yang kesulitan untuk melihat, tolong disampaikan ya. Apakah layar saya sudah bisa terlihat? Ini langsung-langsung thank you ya, sebentar. Bapak-Ibu bisa melihat? Bisa, Pak. Bisa lihat. Bisa, bisa. Bisa, aman. Di kolom chat dulu bisa terlihat apakah ini. Baik, terima kasih. Kita akan share screen dulu, bisa ya. Terima kasih. Takutnya ada kendala di share screen saya atau di troubleshooting di komputer Bapak-Ibu. Karena setiap komputer beda-beda ya. Soalnya kapan hari juga laptop saya mengalami kendala. Troubleshooting. Kemudian saya coba troubleshooting tadi. Baik, kita akan mulai. Dalam sesi kali ini, kita akan introduction Python for Data Science ya Bapak-Ibu. Oke, hari ini agenda dari introduction, terus Python for Data Science, advantage, example juga ya. Terus ini ya Bapak-Ibu, Bapak-Ibu mungkin dalam kesehariannya, Bapak-Ibu ini lebih dari saya, istilahnya sudah sering bergelut. Tadi ada yang sudah main dengan client server, kemudian ada yang sudah menggunakan dalam bidang case atau studi kasus yang beda, yang lebih interaktif, lebih dinamis. Ini ada beberapa pengertian data science yang sudah dirangkum dari European Commission, ataupun dari European Union Commission, di mana di sini ada banyak hal ya. Yang pertama adalah terkait data as product, jadi data adalah produk tadi. Ini adalah dari Orly Media, kemudian ada terkait dari New Method for Making Sense of Data. Kemudian dari New Method for Making Sense of Data, ini dia menawarkan dua hal ya, bukan menawarkan dua hal, diambil dua sampel. Yang pertama dari ROS, kemudian dari New York University. Yang pertama adalah data science itu adalah representatif dari bisnis dan juga IT strategi. Kemudian dari New York University atau NYU, NYU University, dia adalah, dia mampu mempengaruhi, atau melakukan suatu hal yang selain mempengaruhi, bisa membantu memberikan keputusan ya Bapak-Ibu, termasuk bagaimana menganalisa data yang begitu banyak, massive amount of data, dan kemudian mengekstrak dari pengetahuan yang tadi. Pengetahuan-pengetahuan tadi, contohnya ini Bapak-Ibu punya data yang besar sekali. Datanya adalah lebih dari 10.000 data. Data Bapak-Ibu ternyata adalah 100.000. Tetapi data yang 100.000 tadi tidak bisa langsung Bapak-Ibu olah atau Bapak-Ibu gunakan. Kenapa? Kenapa tidak bisa Bapak-Ibu gunakan? Karena data tadi masih mentah. Misalnya Bapak-Ibu dapat nih data set atau data yang benar-benar masih mentah. Jadi Bapak-Ibu harus melakukan tahapan data science tadi ini, atau tahapan untuk penggunaan data yang secara tepat, metodologinya. Seperti Bapak-Ibu harus preprocessing dulu, cleaning, pembersihan, sebelum melakukan keprosensing data tadi. Atau melakukan analisa dan sejenisnya. Karena apa? Agar data yang tadi bisa diolah Bapak-Ibu. Tidak hanya langsung dari data mentah, tiba-tiba langsung diproses. Tidak. Karena ada proses seperti cleaning data tadi. Cleaning data seperti apa saja, Mas? Banyak hal ya, seperti Bapak-Ibu membuang hal yang tidak perlu. Contohnya hal yang tidak perlu apa? Seperti redundansi atau duplikasi data. Redundansi data, duplikasi data, di mana ini sangat tidak diharapkan. Karena data ini rangkap sekali. Di mana ketika kita hanya perlu satu data, di mana data ini nanti bisa kita panggil di beberapa case, dan ternyata di dalam satu data ini tadi itu banyak sekali penumpukan. Penumpukan yang sama sekali yang bikin sistem menjadi berat. Sistem menjadi berat, kemudian juga prosesnya menjadi lama, dan kita tidak tahu bagaimana cara ini. Makanya salah satunya adalah Bapak-Ibu mengurangi redundansi atau menghilangkan duplikasi data tadi. Yang pertama tadi. Kemudian Bapak-Ibu bisa menghapus data-data yang istilahnya jenisnya dari tipe datanya tidak jelas. Atau yang datanya kosong. Karena ketika data kosong, itu tidak bisa diolah. Misalnya Bapak-Ibu ingin mengambil data matematika untuk melakukan suatu prosesi machine learning, Bapak-Ibu ternyata data matematikanya itu kosong. Harusnya ada dari 10 data. 10 data ini ada angka. Misalnya di 10 data itu ada angka-angka. Ternyata ada satu di satu data atau dua data yang datanya kosong. Otomatis Bapak-Ibu tidak bisa memprosesing. Bisa, tapi nanti hasilnya dia tidak akan bisa menghasilkan data yang opsimal atau melakukan suatu hal yang istilahnya tidak bisa sesuai yang Bapak-Ibu harapkan. Jadi pre-processing seperti cleansing data. Cleansing atau cleaning data sangat diperlukan. Itu yang tadi dari ROS dan kemudian New York University. Kemudian ini dari New Can of Data. Ada dua dari Wikipedia. Ini Wikipedia ini bisa diubah-ubah dari discovery and data mining. Biasanya disebut juga. Jadi data science ini juga merupakan continuation atau dari keberlangsungan atau keberlanjutan dari field data, dari data mining, dan juga predictive analytics. Jadi untuk memprediksi juga. seperti real time, time series, time series data. Kemudian juga Bapak-Ibu sering menggunakan metode lain seperti time series analysis atau melakukan regresi juga bisa. Atau menggunakan arima atau metode lainnya. Yang bagaimana Bapak-Ibu nanti bisa membantu untuk riset atau hal yang Bapak-Ibu inginkan. Terus kemudian untuk interdisciplinary itu ada dari, yang pertama adalah MAUD, kemudian dari Berkeley School of Information. Kita ambilnya dari beberapa case yang benar-benar udah kuat ya Bapak-Ibu. Oke, kita geser dulu ya. Kita geser dulu. Ini seperti pengertian aja. Oke, kemudian apa saja yang Bapak-Ibu perlukan? Ini ya yang Bapak-Ibu perlukan di sini untuk Bapak-Ibu ingin terjuni sebagai data scientist ataupun sebagai yang bergelut di data analitik atau sebagai macam-macam ya di bidang atau yang bergelut di bidang machine learning, deep learning. Hal yang di Bapak-Ibu perlukan yang pertama adalah computer science yakni hacking skill. Hacking skill, yang pertama adalah math and stats atau matematika dan statistik. Jadi matematika statistik ini Bapak-Ibu juga harus terus belajar ya bagaimana ilmu ini digunakan untuk mendukung dari penggunaan data science seperti statistika juga seperti peluang, kemudian penggunaan statistika banyak sekali ya macam-macam kuantitatif analisis tadi. Kemudian hacking skill, contohnya bagaimana Bapak-Ibu menghack sesuatu dari proses ini diperlukannya di part dari computer science. Terus kemudian subtansi. Jadi pengalaman di bidang subtansi ini ada tradisional research juga masih diperlukan ya. Tradisional research itu bagaimana Mas yang sebelumnya masih menggunakan data yang dari observasi atau data yang memang sebelumnya Bapak-Ibu lakukan dari interview itu juga boleh untuk membantu menunjang. Dimana data interview nanti Bapak-Ibu convert nih jadi data, data set. Jadi diolah dulu. Jadi Bapak-Ibu jadiin ke sub dari data set yang nantinya Bapak-Ibu gunakan untuk risetnya Bapak-Ibu. Oke, kita next ya. Oke, ada yang bertanya juga. Nanti kita bahas ya yang bertanya. Kita next dulu. Oke, jadi ini adalah hal yang benar-benar, ini untuk yang data scientist ya. Kalau yang ini adalah untuk data science. Dari mana? Saya ambilnya dari Drew Conway. Kemudian ini untuk core data scientist itu ada tiga hal. Yang pertama adalah data management. Bapak-Ibu harus paham nih tentang data. Paham data itu seperti apa Mas? Datanya berawal dari mana? Apakah data primer atau sekunder ataupun data ini benar-benar data yang solid atau data yang benar-benar jelas dari mana? Misalnya Bapak-Ibu ngambil nih dari GitHub, dari Kaggle, atau dari result-result yang benar-benar jelas. Dan data ini bisa Bapak-Ibu gunakan. Kalau di Indonesia mana ya Mas bisa saya pakai? Ada di Open Data Government bisa. Open Gov Data Government. Saya juga pernah proses data dari election voter atau pemilihan langsung. Saya biasanya coba dulu itu dari Surabaya, dari kota-kota Jakarta. Jadi saya prosesin nih kenapa kandidat ini bisa terpilih. Oh ternyata selain kuat di base-nya atau di lokasi ini, dia ternyata punya banyak faktor hal. Nah ini bisa jadi pertimbangan nih. Kenapa? Karena dua tahun lagi, dua tahun lagi ya, tahun depan, tahun depan lagi, kita melaksanakan pilkade ya, secara besar-besaran ya, termasuk pemilihan presiden yang baru ya. Jadi itu kenapa? Itu sangat perlu Bapak-Ibu. Jadi sebagai data dasar atau landasan, kenapa kandidat ataupun incumbent, ataupun misalnya dua kandidat nih, kandidat pertama dua, kenapa kandidat yang kedua ini kok gagal ya di daerah B, kenapa yang kandidat C ini kok, yang pertama kok kuat banget ya si C. Ternyata ada faktor kedekatan. Misalnya setelah kita olah nih datanya, ternyata faktor kedekatan, ternyata beliau lahirnya memang di sekitaran situ. Atau memang campaign, atau seperti komunikasi massa kepada masyarakat, ternyata memang sudah kuat dari awalnya. Ternyata. Oke, itu yang understand data ya, termasuk data dari mana diambil. Bapak-Ibu tahu nih data secara jelas juga. Kemudian analitik data. Tahu bagaimana cara melakukan proses analitik. Seperti tadi ya, analitik ini sudah ke penggunaan Python-nya sendiri ya, untuk melakukan analisis seperti predictive analysis tadi, memprediksi mana sih yang kecenderungan disukai pasar. Misalnya saya ada tiga produk nih, produk A, B, C. Kenapa produk B ini lebih disukai pasar? Ternyata dia merknya kuat sekali. Merknya. Brandnya kuat sekali. Ternyata kemudian urutan kedua ada produk C. Produk C ini disukai pasar karena harganya ternyata murah. Dan sangat mudah dijangkau. Seperti yang saat ini lagi rame. Bapak-Ibu ada tahu yang saat ini lagi rame? Mixway. Mixway Cengbing. Ada yang tahu? Halo Bapak-Ibu. Minuman. Minuman apa ya? Mohon maaf, minuman apa? Esklin. 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 Oke. Ini juga bisa dilakukan riset ya, Bapak-Ibu. Kenapa Mixway Cengbing ini bisa menjadi salah satu suatu hal yang besar. Dari suatu hal yang kecil tiba-tiba besar. Dan tiba-tiba meledak nih. Kita nggak tahu apa-apa. Ternyata Mixway Cengbing ini besar. Kenapa salah satunya adalah ternyata dia selain harganya yang memang tidak mahal, murah, rasanya memang enak. Tapi belum tahu ya apakah ini halal atau tidak. Ini saya juga belum pernah mencoba. Tapi saya lihat nih, testimoni beberapa orang yang sudah merasakan Mixway Cengbing. Itu juga bisa nih datanya diambil dari interview orang. Tapi Bapak-Ibu juga cukup kesulitan. Karena kan Bapak-Ibu harus melakukan pengambilan data. Atau kemudian dari narasumbernya atau yang mau diinterview adalah orang yang sudah mencoba Mixway Cengbing tadi. Ini salah satu yang sekarang masih menunggu proses ya. Menunggu proses dari MOI. Apakah ini halal atau belum halal. Jadi halal atau belum halal ya. Jadi masih menunggu proses. Ini salah satu market yang besar. Apakah kita tidak bisa mas menciptakan brand besar atau seperti Mixway Cengbing tadi. Di Indonesia namanya Mixway. Kalau di Cina, itu ketika saya tinggal adalah namanya Mixway Cengbing. Memang harganya murah dan Masya Allah enak. Tapi saya belum pernah mencoba. Karena saya takut ini halal atau tidak ya tadi. Kita tunggu ya di MUI juga. Majelis Ulama Indonesia. Apakah nanti hasilnya gimana. Kalau memang dia benar halal dan ekspansinya luar biasa nih. Di daerah-daerah nih. Even di daerah saya yang kecil ya. Di kota-kota kecil di dekat-dekat Surabaya ya. Di Sidoarjo. Di kota lain di Kediri. Di kota-kota yang lain itu sudah mulai ekspansinya gila-gilaan ya Mixway ini. Padahal dan dia terkenal dengan tagline-nya bahwasannya sebagai dewa penjajah ruku atau istilahnya yang untuk mencari ruku kosong terus digunakan jadi Mixway. Menjamur. Terus juga ada banyak meme tadi ya. Ini sangat bagus sekali ya. Bapak Ibu misalkan melakukan analisa data yang lagi tren. Kenapa mas kok harus ngambil yang tren? Ini untuk bisa diterima dari paper Bapak Ibu diterima oleh reviewer. Jadi reviewer itu suka hal yang lagi what's on happening. Apa yang saat ini sedang terjadi. Seperti apa yang sedang terjadi atau yang trennya apa sih market pasarnya. Seperti data science untuk analisis apa. Open data tadi dipakai diolah. Atau big data processing tadi dimana untuk apa promotion bisnis juga. Ini ya tadi juga fokus on bisnis. Ini nyambung ke Mixway sample tadi. Atau dari Mixway tadi juga. Oke kita next ya. Tadi ini dari marketing distillery. Jadi ada tiga ya. Matematika, statistik, programming and database. Domain, knowledge and soft skills. Communication and visualization. Mas kok banyak iram ya ini? Misalkan Bapak Ibu, kok banyak banget nih? GPI ini aku belajarnya. Pelan-pelan aja ya. Santai aja Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu sudah pernah belajar dari SD sampai SMP Matematika. Atau melakukan analisa statistik. Statistik ya. Ada statistika modeling. Terus kemudian ini tidak harus ya. Seperti kita geser dulu ya. Pelan-pelan dulu. Kita geser dulu seperti di Biosian. Terus supervised learning. Terus unsupervised learning. Optimization. Ini Bapak Ibu misalkan. Mas saya belum sampai ini. Saya masih ke statistical modeling. Boleh enggak apa-apa. Jadi masih ongoing aja sambil belajar. Pelan-pelan boleh. Jadi tidak harus. Waduh saya harus. Langsung ini mah semuanya saya harus bisa. Kalau harus bisa mau enggak. Malah lebih bagus. Kalau misalnya belum enggak apa-apa. Namanya kita kan juga perlu terus belajar ya. Orang belajar kan butuh waktu juga ya Bapak Ibu. Oke. Ini yang dari math and statistics. Kemudian geser sebelah kanan ya. Programming and database. Jadi programming and database adalah basic bagaimana Bapak Ibu tahu programming ya. Scriptic language. Atau pengkodingan. Bapak Ibu tahu kode-kode itu. Oh gimana ya. Kalau di Python print. Dalam kurung kasih petik dua. Terus ditutup juga. Kalau menjumlahkan gimana ya di Python. Apakah sama di Python dengan si SAP. Apakah sama Python dan juga di Java atau di Visual Studio atau di programming yang lain. Ternyata oh yang penting basicnya sudah ada. Itu otomatis Bapak Ibu bisa pindah-pindah nih. Di bahasa pemrograman. Terus kemudian ada statistical computing package ya. Seperti R. Python sama R ini adalah dua yang sangat digandrungi sekarang. Tapi topnya lebih banyak disukai adalah Python. Karena lebih mudah dan di Python Bapak Ibu juga bisa menggunakan R tadi juga. Kemudian seperti ada database ya. SQL, NoSQL. Terus juga MapReduce ini adalah big data ya. Bapak Ibu bisa pakai MapReduce ataupun Hadoop. Ini adalah penggunaan big data. Kemudian kita geser sebelah kiri. Paling bawah. Ini adalah domain knowledge and soft skill. Jadi Bapak Ibu juga harus tahu nih tentang bisnis ya. Terus kemudian kurius. Selalu ingin tahu tentang data ya. Kemudian Bapak Ibu punya suka nganalisis nih. Ini biasanya Ibu-Ibu suka nganalisis sesuatu. Terus juga suka memecahkan sesuatu. Misalkan nih Bapak Ibu suka bingung nih. Gimana ya Pak? Besok enaknya masa apa ya? Ternyata Bapak Ibu sudah ada bahan nih Bapak Ibu analisis. Ternyata kita perlu ini nih ya Pak. Kemudian seperti ini. Itu seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian komunikasi dan visualisasi. Ini visual art, ini hanya membantu ya. Terus kemudian ada flare, d3.js, dan tableau. Tableau, kapan hari saya juga pernah ngisi tableau di Universitas Gajah Mada. Itu juga ternyata tableau semakin diperlukan. Karena kita perlu untuk melakukan suatu visualisasi data yang secara lebih cepat ya. Oke, next dulu. Sebelumnya kita pernah belajar bahan machine learning. Perbedaannya apa ya mas? Jadi ada banyak hal yang perbedakan. Perbedaan di machine learning, dia tuh bagaimana mendevelop new model. Atau bagaimana melakukan suatu improve mathematical property dari model tadi. Kalau yang di data saya, dia tuh lebih simple dan lebih ringan. Walaupun dia explore money model, tapi dia bisa melakukan suatu hal yang hybrid. Dan tidak terlalu sulit. Kalau Bapak Ibu harus menciptakan model baru di machine learning. Bapak Ibu dari satu hal ke satu hal lain di machine learning. Terus kemudian Bapak Ibu lakukan ke deep learning. Itu nanti muncul. Bapak Ibu bisa melakukan suatu improve nih. Saya mau improve sedikit nih di model atau di metode atau algoritma ini ya. Saya mau improve sedikit pakai machine learning. Ternyata Bapak Ibu menemukan nih ternyata akurasi atau jika menggunakan confusion metric evaluasinya ternyata peningkatannya signifikan nih dari sebelumnya misalnya 70%. Ternyata peningkatannya 85% atau 90%. Otomatis, oh yaudah nih keren nih. Ini bisa nih juga pakai machine learning. Kalau dari saya, dia pakai modeling yang banyak terus Bapak Ibu olah. Kemudian untuk Bapak Ibu lebih paham nih dari property dari model tadi. Apakah ini tuh bermanfaat untuk kedepannya ke bisnis proses tadi. Terus juga machine learning bisa publish paper. Deep learning juga bisa. Ini hanya sampel ya. Ini saya ambil dari Berkeley. Kemudian kita next dulu. Bapak Ibu kenapa pakai data science? Boleh bantu saya? Boleh open make Bapak Ibu salah satu? Nanti saya pilih atau boleh juga ketik di kolom chat ya. Kenapa alasan Bapak Ibu pakai data science? Setelah tadi juga sudah saya jelaskan secara singkat. Halo? Apa bisa mendengar nih Bapak Ibu? Halo? Apa saya terlalu cepat? Bisa Pak. Oke. Bisa ya? Oke, Bapak Ibu pakai data science sebenarnya untuk apa sih? Oke. Peluang bisnis nih ya. Ini ada dari Mas Abdul Aziz. Untuk mengumpulkan interest masyarakat dan melihat peluang bisnis. Salah satunya ini boleh juga. Supaya lulus kuliah. Pakai data science supaya untuk lulus kuliah ya. Memudahkan kita dalam analisis data. Mas Allah ini sudah keren-keren nih. Ada yang mau ngasih sampling contoh dari risetnya atau apa juga boleh. Boleh dikutik kolom chat atau boleh open make juga boleh ya. Mengolah data menjadi informasi. Perangkiran cuaca. Oh, perangkiran cuaca juga bisa. Skripnya sepertinya gampang diikuti. Oke. Benar juga. Lebih mau ahami cara kerja ML. Ini data saya sudah sekarang Bapak Ibu. ML juga bisa. Karena Python basicnya ya mirip-mirip sih. Oke, yang lain dari 95 partisipan yang hadir. User friendly. Jadi menggunakan data science sekarang user friendly. Bukan karena mau ada purpose atau goal yang ingin dikerjakan ya. Karena user friendly aja. Pengolah data questionnaire juga boleh bagus nih. Jadi ada riset sama regimen PXD. Oh, EDAS. EDAS ininya ya. Untuk submit data ya EDAS. Oke. Tadi saya cukup tahu ya Bapak Ibu. Untuk mengekstrak, mengolah, dan menganalisis data secara efisien. Ini Pak Adul Rahman ya. Mas Ega Rudigraha mengumpulkan data memberikan dasar prediksi. Oke, kita next dulu ya. Saya punya contoh script Python. Bapak Ibu harus nebak. Oke, hasilnya berapa? Satu, dua, tiga. Kita akan buka ya. Oke, saya punya script ini. Hasilnya dari script ini ketika di running apa ya? I love floral, red, I love green, I love blue. Iya, terima kasih. Ini sudah langsung benar loh. Ini Pak siapa ya tadi, Pak? Halo. Dimara. Pak siapa? Mohon maaf. Pak Dimara ya. Ini sebenarnya sudah advance ya. Sudah sering mengolah Python ya. Oke, benar sekali ya. Wah, jadi nggak seru nih ya. Kita nanti kasih quiz lagi baru ya. Oke. I love red, I love green, I love blue. Jadi karena di sini dia menggunakan for sampai in. Jadi berdasarkan color-nya yang mau ditembak atau di looping atau dilakukan perulangan apa. Di sini ada red, green, red, green, sama blue. Kemudian dicetak di bawahnya. I love plus color. Kenapa color-nya tiga, Mas? Karena di sini isiannya atau di dalam data color tadi itu berisi tiga warna. Bisa nggak, Mas, ditambah jadi kuning, yellow? Bisa. Tinggal dikasih koma, petik satu ya, Bapak-Ibu, yellow. Terus nanti tinggal dipanggil print. I love tetap sama. Nanti dia akan muncul tambahan di sini. I love yellow. Kalau mau nambah lagi juga bisa. Dikurangi juga bisa. Iya, are dalam looping. Seperti ini ya. Python, dia tidak terlalu berat ya, Bapak-Ibu. Ini menggunakan loop. Terus ini adalah menggunakan list. List data. List data. List itu adalah semacam isian datanya tadi. Kemudian ini adalah text-nya yang mau dicetak. Terus di sini adalah element of syntax. Seperti apa. Oke, kita next ya. Dari sini, Bapak-Ibu, ada yang sudah paham atau belum? Karena ini jadi basic juga ya. Untuk nantinya Bapak-Ibu. Apa ada yang masih bingung atau kesulitan? Oke, kalau belum kita lanjut ya. Sebentar, ada satu pesan. Crystal clear. Oke, kita. Terus tadi ada yang sempat bertanya nih. Sebelum nanti ketumbuk paling bawah ya. Tadi ada yang bertanya terkait kualitatif. Kualitatif ada ya? Bisa ya? Untuk mengolah data kualitatif juga bisa ya? Kita akan jelaskan. Untuk ilmu sosial. Oke, ada yang bawah. Jadi prakteknya pakai apa, Pak? Pakai tadi ya? Jadi sudah dua disinggung ya? Pakai Jupyter Notebook. Atau Bapak-Ibu menggunakan Google Colab. Bisa. Selain itu, pakai VS Code juga boleh monggol. Prakteknya pakai itu ya. Terus di sini ini sintaknya ya. Oke, sebelum masuk ke lebih dalam, kita jelasin dulu dari sini kenapa data science begitu penting. Ini yang pertama adalah ada volume data dulu ya. Jadi jumlahnya berapa? Di sini dari megabyte, giga, tera, yang terakhir PB. PB, terus kemudian di sini ada dari yang paling kecil. Ternyata paling besar ketika menggunakan ini, data science atau big data juga ini perlu ya, untuk mengolah data tadi. Karena kalau data kecil saja, kita langsungin proseskan bisa. Tapi kalau data semakin besar, otomatis kan kita butuh model atau otomatisasi data yang secara lebih cepat. contoh data veracity tadi. Apakah jenis datanya bias atau noise, ataukah yang berisik. Berisik tadi seperti apa? Terlalu banyak redundansi, bias, terlalu banyak redundansi. Noise ini ternyata masih ada gangguan data. Misalnya datanya adalah yang dalam bentuk sound, suara, ataupun video. Ternyata noise-nya banyak sekali ya, Mas. Mas, bisa nggak foto video kok jadi diolah datanya? Bisa. Kapan hari kita sudah tampilkan di computer vision. Bapak-Ibu juga sudah ada yang bergabung juga. Kemudian di velocity data, velocitas. Apakah datanya, dari tipe datanya, apakah datanya real time atau yang periodik. Periodik itu berdasarkan periodenya berapa. Apakah berdasarkan kuartal satu tahun, dia pakai kuartal, kuartal satu sampai kuartal empat. Dan di akhir bulan ini, kita masuk di kuartal empat atau kuartal terakhir. Kemudian di data volatility, bagaimana dia volatilitas. Jadi fluktuatifnya bagaimana. Dia mengikuti perubahan dari teknologi atau bisnisnya. Apakah bisa secara cepat. Kemudian ini data variety. Apakah menggunakan varietas datanya, apakah menggunakan tradition business system, menggunakan IoT, internet of thing, atau menggunakan social network. Ini tiga manfaat Python tadi ya, Bapak-Ibu. Yang pertama karena sudah lebih banyak digunakan atau populer. Bapak-Ibu bisa kita lihat di grafik di sebelah kanan, dari tahun ke tahun, dia peningkatannya paling tinggi. Jadi sampai di 2018. Dan di sekarang, di 2020 ini semakin tinggi juga. Selain Python, ada R yang menyusul juga. Untuk yang di 2018, R masih stabil, tapi ini mulai naik. Termasuk JavaScript juga lumayan ya, Bapak-Ibu sama Java. Dulu 2010-2012, ketika saya pulih HS1, Java programming itu adalah salah satu yang harus dipelajari juga. Kita belajar bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa. Oke. Manfaatnya apa? Ini ya, Mas. Jadi komunitasnya besar, library-nya juga banyak, dan mudah di-maintain. Terus kemudian ada banyak online guidance, atau petunjuk online-nya banyak sekali. Di Stack Overflow, di website-website yang lain. Terus kemudian, mudah digunakan, dan mudah untuk di-share. Contoh tadi ya, kita print hello world, ini kurang tutup ya. Ini ada tutupnya, dalam tutup kurung buka. Terus kemudian, kalau di ini pakai C, dia harus pakai gini dulu. Di C, dia harus include Iostream, voidman, untuk manggil, untuk manggil atau nyetak hello world aja, dia harus 1, 2, 3, 4, 5. Atau kalau yang panjang, ada 3 scripting, atau 3 code, 3 code, atau script, di mana kalau yang di Python cukup 1. Oke, sekarang kita belajar ke data science workflow ya. Sebelum Bapak-Ibu masuk lebih dalam. Yang pertama adalah get data, yang kedua adalah clean data, yang ketiga adalah modeling dan analisis, yang terakhir adalah evaluasi dan present, untuk menampilkan atau publish. Ini ya, ini ada banyak sekali untuk get data, ada pakai beautiful shop, MySQL client, API client, pakai Twitter, S3, atau pakai yang lain juga bisa. Atau kalau sudah data yang sudah ada, di Kaggle juga ada. Contohnya ya. Terus kemudian, clean data, ada pakai Panda, Geopandas, Rasterio, ini yang terbaru-terbaru, saya tampilkan, biar Bapak-Ibu lebih mudah. Pandai nanti Bapak-Ibu bisa plug-in ya, plug-in ditambahkan, plug-in di Python-nya. Terus kemudian untuk modeling sama analisis, NAMPI, Numerical Python, SCI-P, Statmodal, SCI-Kitlan. NAMPI untuk matematikal, Numerical Python. NAMPI adalah Numerical Python. Kemudian SCI-P juga mirip. Terus nanti ada Matplotlib, Jupiter Notebook. Matplotlib seperti untuk plotting atau grafik juga. Terus ada lagi C-Born. C-Born juga belum di sini. Oke, ini seperti ini ya Bapak-Ibu. Dari ambil data, clean data, modeling dan analisis, terus kemudian evaluasi dan present atau menampilkan. Oke, ini contohnya ya. Yang Bapak-Ibu gunakan. Ini kita coba dulu ya. Oke, ini sudah masuk ke variable dan tipe data. Oke, sebelum masuk ke variable tipe data, tadi sudah ada yang share. Bapak-Ibu, boleh masuk ke Google Collab ataupun di Python. Jupiter Notebook pakai Python. Boleh ke sini ya. Boleh ke collab.researchgoogle.com. Oke, sambil kita mau jelasin dulu. Boleh diinstall dulu ya. Tadi ada yang belum ya. Boleh pakai Google Collab. Boleh juga pakai Jupyter Notebook. Saya pakai dua Jupyter Notebook ataupun Google Collab. Oke, sebentar saya share screen semuanya. Biar Bapak-Ibu bisa kelihatan secara menyeluruh ya. Oke, ini adalah kita menggunakan Jupyter Notebook pakai Anaconda Navigator. Kalau Bapak-Ibu belum menginstall Anaconda, jangan khawatir. Bapak-Ibu tinggal mengklik ini ya. Google Collab.researchgoogle.com. Boleh. Pakai Google Collab juga boleh ya. Oke, saya bukain dulu. Oke. Di sini ketika Bapak-Ibu buka Google Collab yang pertama dia akan muncul nih. Apakah Bapak-Ibu sudah pernah ada file atau Bapak-Ibu ingin mengbuat Notebook secara baru. Kalau buat baru, pilih Notebook baru ya. Maka dia akan menampilkan. Kalau saya terlalu cepat, Bapak-Ibu sampaikan ya. Halo. Halo. Bapak-Ibu bisa mendengar suara saya? Oke, Pak. Bisa. Bisa. Oke. Oke. Kita lanjut ya. Yang Google Collab ini Bapak-Ibu tidak harus menginstallnya. Oke. Tadi, kalau di C++, Bapak-Ibu perlu semacam tiga skrip atau tiga code yang panjang. Kalau di Python cukup print. Terus petik dua. Contohnya nih, Hello World atau jangan Hello World terlalu sering. ini ya, belajar tahun di belajar Python di akhir tahun 2022. Oke. Kita tunggu. Karena di tempat saya membuka banyak hal ya. Python, notebook, terus juga di ininya. makanya agak lama. Kalau yang sudah terinstall Anaconda juga boleh ya. Kalau Anaconda downloadnya di mana? Oh ini, ini yang sudah dulu. Maka dia akan tampil seperti ini ya, tampilan hasilnya. Belajar Python di akhir tahun 2022. Ini yang menggunakan Google Research Collab ya, atau Google Collaborator. Kalau yang di Anaconda gimana mas? Bapak-Ibu bisa download di sini. Saya akan bantu copy paste dulu. Oke. Bapak-Ibu bisa milih ya. Di sini ada Anaconda Distribution. Bapak-Ibu bisa milih pakai Windows atau bukan. Oke. Kita ini dulu. Oke. Ini yang menggunakan Anaconda. Kenapa pakai Anaconda atau Jupyter Notebook mas? Karena lebih stabil dan Bapak-Ibu tidak perlu install. Bapak-Ibu ketika sudah install plug-in otomatis dia akan jalankan musik. Kalau di Google Collab misalkan ini misal kita pindah laptop otomatis kita harus pasang baru lagi. Contohnya kita harus pasang panda baru lagi. Harus pasang nampi. Harus pasang cikit. Itu contohnya. Oke. Terus kita geser dulu ya. Kita pelan-pelan dulu. Kita belajar tipe data dulu lah. Oke. Kita disini dulu aja. Sekarang kalau yang mau agak panjang boleh ya. Kita pelan-pelan dulu. Oke. ini yang agak panjang. Terus kemudian Mas, habis kini kita akan coba yang menggunakan langsung melakukan simulasi angka ya. contoh ini aku langsung mau menjalankan perhitungan 2x7 hasilnya berapa. 14. Oke. Kemudian enaknya gitu ya. Tidak harus include studio H terus VS studio apa yang panjang seperti dipunyanya. Terus kemudian ketika print ini Bapak Ibu ketika ini ya. Bapak Ibu ketik print. Terus Bapak Ibu Bapak Ibu tahan bukan tahan sih biarkan. Dia akan muncul tiga nih. Apakah print? Ini adalah punya metode terus kemudian adalah function atau view of windows path. Jadi ada tiga hal ketika Bapak Ibu pilih print. Karena yang dibilang adalah print. Karena masih dalam metodenya Python. Oke. Kita coba yang lain dulu yang lebih kompleks. oke. Oh sorry. Kenapa harus ada petik? hasilnya dia adalah dia juga bisa memiliki hasil yang minus ya. Minus 500. Jadi 2000 x 5 10.000 dibagi 10 adalah 1000 dikurangi 1500 maka hasilnya adalah minus 500. Dia juga langsung bisa menampilkan hasil yang minus. Terus kita coba menggunakan data yang oke. Kita coba tipe data ya. Sudah mulai masuk. Tadi juga sudah saya kenalkan ke tipe data dulu. Contoh ini saya punya data dalam bentuk A. Kalau dibitkan langsung ya. Ada A saya ada punya B terus saya ada punya C. Kalau angka saya tidak perlu petik 2 ya. Kalau angka saya tidak perlu. Oke. Saya akan coba menggunakan data yang desimal. desimal itu adalah ada koma di oke. Ada yang tanya ya. List sintak yang dipelajari semua ada. Di sini juga disediakan ya. Bapak Ibu bisa buka dalam di Google College sepertinya bisa ngajarin semuanya langsung. Ini sepertinya ada yang langsung ingin belajar semua ya. Ini Bapak Ibu bisa nih. Di Google College ketika saya pertama kali membuka dia ngasih informasi termasuk model visualisasi contohnya juga. Oke. Karena ini masih dasar ya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang sudah sering bergelut kita pelan-pelan karena masih banyak yang belum tahu atau belum bisa pakai titik ya Bapak Ibu. Oke. kita menggunakan ini dan pakai dan ya Oh ini dulu aja satu-satu dulu aja Oke. Karena yang ini kan ditambahkan tetapi tipenya beda dia akan menunculkan error. Ya kenapa error mas? Karena nggak bisa ditambahkan ini. Kecuali kita menggunakan ini ya. dan ini juga beda ya. Contoh yang contohnya ini aja deh. Oh Ibu nanti langsung bingung. Kalau contohnya A plus B maka dia akan memunculkan 6,5 terus yang C dia adalah string. Di sebelah siri saya akan menggunakan tipe data integer yang di sebelah A adalah tipe data integer terus kemudian yang B dia adalah tipe data double atau float di mana dia adalah desimal kemudian yang string dia adalah kalimat atau karakter seperti ini. Mas bisa nggak nambah lagi nggak? Boleh ditambah lagi. Tinggal nanti dipanggil lagi ya di sini. A, B, C, D D-nya adalah kenapa A, B, C ditambah tidak bisa? Karena dia tipe data beda. Oke. Contoh lagi ya. contoh lagi adalah D D adalah sebentar. Oke. D sembilan aja ya. Sampai jumpa. Oke. Selanjutnya kita ada ini ada tipe data desimal sama float. Oke. Sekarang kita coba tipe data yang kompleks ya. Atau list. Oke. Sampai jumpa. ini ya. Atau langsung aja ya. Misalkan ini dulu. Sebentar. Takutnya saya terlalu banyak. Sorry. Ini pakai ini ya. Bapak-Ibu. 10. Pakai putik 2 aja. 10. Terus 11. Terus baru ditutup. Oke. 1, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 3. Ini ada tipe data yang menggunakan list. Yang tadi isinya mau diisi apa? Oke. Sekarang kita coba yang contoh yang tadi untuk tahu tipe data ya. Kita punya 2, 5, 6. Terus kita mau print nih. Tadi langsung. Kalau yang tadi ini kan langsung harus diisi gini. Kalau yang ini ada deklarasi dulu deklarasi isinya ya. Terus tampilkan EE. Terus tipe datanya apa ya EE. Kita mau cek. 256. Dia nampilkan 256. Terus tipe data 256 ini termasuk dalam tipe data list. Hasil dalam kolom bisa juga. Nanti Bapak-Ibu bisa eksplorasi. Oke. Kita kembali dulu ke PPT ya. Oke. Ini contohnya ya. Contoh PPT-nya yang pertama adalah float integer string list tuple dictionary. Tadi sudah saya tampilkan beberapa yang tuple juga sama list. List juga sama tuple mirip ya. Dikit mirip juga. Tapi ada sedikit perbedaannya. Terus ini contoh yang menggunakan penggabungan ya. First name adalah John. Last name adalah Du. Terus first name ditambahkan sama last name. Oke. Oke. Yang sekarang tipe data dictionary aja ya. Kita coba kembali. Oke. Ini case study. Bagi Bapak-Ibu yang oke. Sudah terbiasa dengan Python silahkan ya. Mau eksplorasi lebih cepat monggok. Ada yang tanya. Oke. Sekarang tipe data ini ya. Dictionary dulu. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Contoh ini nama Joko umurnya 50. Kemudian isi diksiner yang kedua apa? Nama Rian umur 20. Isi berikutnya adalah Fuji umur 30. Ini sangat bisa digunakan ketika Bapak-Ibu rapping atau crawling data dari Twitter. Misalkan datanya banyak. Misalkan namanya siapa, username-nya siapa, tweet-nya isinya apa, terus nanti diolah jadi sentimen analisis tadi. Oke, setelah ini kita coba yang lain, data lagi ya. Coba dulu yang lain. Tipe data dictionary, tapi dimasukkan dalam variable. Kita pelan-pelan dulu ya Bapak-Ibu. Oke. Data dari KTNJM sudah. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apakah Bapak-Ibu ingin prediktif saja, menampilkan prediksi, boleh pakai time series atau Arima atau pakai model yang lain. Tapi harus benar ketika preprocessing-nya, biar apa kualitas datanya itu benar-benar menampilkan hasil yang bagus atau optimalnya Bapak-Ibu bisa dapat. Ini adalah contoh-contoh ya Bapak-Ibu. Oke, ini dulu ya Bapak-Ibu. Kita yang tipe data seperti ini dulu. Oke, satu lagi aja ya, terkaitnya agak panjang dulu. Ini contoh. Kemudian, kemudian saya nilai sama tipe data yang bisa diubah ya. Ya, umur tipe datanya adalah integer. Oke, ini adalah penggabungan ya sekarang. Oke, ketika saya ctrl-enter, dia akan bisa langsung munculin ini ya, case-nya ya. Misalkan nama depan, oke, saya mau nambahin nama depan, terus saya ketik nama, saya ctrl-enter, dia akan muncul nama belakang. Bisa lebih cepat. Terus hobi. Terima kasih telah menonton. Ini ya, biodata 2022. Oke, ini sebentar. Biar ada ininya ya. Ini contoh ya, Bapak-Ibu, contoh yang tipe-tipe data. Ya, gimana Bapak-Ibu? Ada yang, oke, kita geser dulu ya. Oke, saya ini dulu, pindah dulu. Oke, sekarang kita kembali ke, apakah terlihat? Oke, kita kembali ke data science, case study, customer analytics dulu ya. Jadi ada beberapa hal nih. Yang pertama adalah, contohnya ada di kasus di customer analytics. Dia ada penggunaan untuk marketing sama advertising. Jadi untuk marketing sama advertising, untuk apa aja mas? Untuk marketing, nanti memperluas lebih banyak yang mau yang dijangkau, terus kemudian juga tahu customer datanya itu lebih tepat dan lebih jelas. Tujuannya untuk apalagi mas, maunya mau dibawa arah kemana? Customer service. Jadi dengan meng-capture, terus menganalisa data, dia juga lebih tahu ya, tadi. Untuk apa? Untuk tahu retention sama loyalty. Terus kemudian hasilnya adalah customer experience tadi. Ini yang case study yang berdasarkan customer analytics ya. Dari misalkan kita punya data set customer ya, atau misalkan data set dari retail. Kita misalnya di perusahaan bergerak besar nih, sebut saja yang Indo-Indo atau Alpha Marmat yang besar tadi. Kemudian ini adalah contoh case study dengan healthcare ya. Ini sudah ditampilkan di tahun 2016 di Stanford Medicine sama Google Team Up. Di mana dia menganalisis genetik data, terus dia fokus sama precision health, jadi terus kemudian dia menggunakan data as engine. Oke, ini yang pakai Jupiter ya Bapak-Ibu. Yang pakai Jupiter, kalau Bapak-Ibu ingin download silahkan ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Mas Abdul Aziz terkait velocity ya. Biasanya industri besar mengolah data menggunakan tiga formula V tadi ya. Iya benar, menggunakan volume, variety, sama velocity tadi. Untuk industri besar, volumenya apakah besar? Serberapa besar menggunakan giga, tera, kemudian pb, terus kemudian velocity-nya gimana? Fluktualitas datanya gimana? Apakah data sering down, jatuh, atau data tiba-tiba naik up? Atau data sering stabil? Kalau stabil ya Alhamdulillah, kalau tiba-tiba sering naik, tiba-tiba langsung down, turun. Ini biasanya terjadi di saham ya, saham juga. Terus kemudian varietas datanya gimana? Oke, ini yang pakai Jupiter ya, Bapak-Ibu. Oke, kalau yang pakai Jupiter kita kenalin dulu. Untuk yang tampilan awal, dia akan memunculkan ini ya, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu bisa buka Anaconda. Kalau yang sudah download ya. Tadi sudah saya share ya linknya. Untuk buku banyak ya, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu bisa di Python, ada yang versi Bahasa Indonesia juga banyak rekomendasinya. Di Gramedia. Ada terbitan Pak Abdul Kadir, kalau nggak salah itu juga bagus. Basic Machine Learning, Basic Data Science juga ada. Oke, linknya saya share kembali ya. Sebentar saya copy-pastikan dulu. Di sini ya, Bapak-Ibu bisa download nih. Kenapa pakai Jupiter ya, Mas? Karena Jupiter Notebook atau Anaconda Navigator ini, isinya selain Jupiter, di dalam Anaconda Navigator ini, selain dia punya Jupiter Lab, Jupiter Notebook, dia juga ada Picham juga ya. Ada juga Spider, tadi ada yang main Spider juga ya. Terus kemudian ada Deep Note, terus ada Oracle, terus ada Orange 3 juga, ada RStudio. Kalau di-install ya. Ini tempat saya belum saya install. Tapi tergantung kebutuhan Bapak-Ibu ya. Jika Bapak-Ibu suka pakai visualisi data yang cepat, boleh pakai Orange, atau pakai Tableau. Tableau seperti ini. Sudah saya doa. Oh, ini coba. Ini Tableau-nya. Tapi sepertinya saya uninstall Tableau. Saya menggunakannya online juga. Banyak sekali ya bukunya. Boleh ya. Boleh sekali ya. Terserah buku apa saja, boleh ya Bapak-Ibu. Tidak ada buku patokan khusus. Terus gimana Mas belajarnya? Belajarnya pelan-pelan boleh. Usahakan satu hari Bapak-Ibu spend waktu minimal satu jam lah untuk belajar Python. Termasuk penggunaan skrip tadi ya. Oke, kita kembali lagi. Oke, ini yang pakai Python tadi. Notebook. Jupyter Notebook. Ini adalah toolbar-nya. Oke, sepertinya sudah. Untuk yang langsung menggunakan data science, kita akan jabarkan di tahun depan ya, besok ya. Januari atau di bulan depan. Jadi kita akan ada webinar lanjutan ya. Karena yang saat ini, ini masih pengenalan dulu ya. Data science dan juga introduction Python. Kalau kita langsung ke kompleks, takutnya Bapak-Ibu lebih ini. Di W3 School juga bisa. Ini ada yang share juga. Terima kasih yang share. Oke, silahkan saya kembalikan ke Mbak Aim ya untuk selanjutnya. Misu. Ada yang ingin ditanyakan dulu, Bapak-Ibu? Silahkan. Terima kasih. Mr. Repto. Ya, mungkin Bapak-Ibu masih ada yang kurang jelas. Bisa ditanyakan lagi dari penjelasan dari Mr. Repto tentang introduction to Python program. Silahkan bisa langsung atau bisa ketik di kolom chat. Ya, silahkan. Kita bacakan dulu yang di kolom chat ya. Miss Aim. Oh iya, boleh-boleh. Yang mau resen dulu juga boleh. Ya, resen juga. Ya, silahkan. Bapak Ari. Mau bertanya, Bu? Iya, silahkan. Adakah ke depannya workshop-workshop atau pelatihan terkait penggunaan Python ini tidak hanya untuk data science tapi juga untuk pemograman tertentu misalkan ya. Jadi seperti sekarang ini saya ingin memindahkan dulunya saya menggunakan pemograman APA untuk APA Pro Gaming dulu saya biasa pakai PHP saya ingin beralih ke Python kira-kira ada enggak nantinya ke depan latihan Python di situ. Terima kasih. Ini dengan Bapak siapa? Dari mana Bapak? Bapak Ari. Dimara. 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 Bapak Ari dari mana ini? Nama saya Dimara. Dari Purawakerto. Pak Dimara. Dimara. Terima kasih Bapak. Di data Python sendiri ini salah satu keunggulannya ya keunggulan dari programming Python ini selain komunitas yang besar fleksibilitas yang mudah dia bisa ya mengintegrating memang yang sudah sangat atau yang sudah bisa dicoba adalah dia bisa mengintegrasikan R ya RStudio dengan Python jadi dalam satu package itu bisa. Terus termasuk PHP PHP sepertinya makin ke sini bisa karena dia juga bisa mendukung Java ya JavaScript itu ternyata bisa juga untuk apakah nanti difasilitasi atau ada webinar atau workshop untuk API PHP Halo 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 ya penggunaan API application programming interface tadi yang menggunakan bahasa pemprograman PHP untuk ke Python Insya Allah Pak nanti karena udah levelnya itu adalah medium atau ke advance nanti Bapak boleh bisa maksud saya maksud saya PHP-nya digantikan dengan Python menggantikan PHP untuk ke depannya ya Insya Allah saat ini PHP masih banyak digunakan ya termasuk dalam masih PXP ya PXP ini masih top 10-nya programming yang kuat PXP ini termasuk melekat sama XTML ya otomatis kalau ada PXP, XTML tapi makin ke sini karena permintaannya pasar semakin kuat seperti PXP itu ada ada Node.js macam-macam ya JavaScript tadi kemungkinan tetap ada PXP ini tetap ada tapi nanti akan mungkin melakukan suatu integritas ya seperti di Python ini juga bisa kok manggil PXP juga kalau digantikan belum tahu ya tapi marketnya semakin ke sini dari analisis datanya juga semakin turun ya grafiknya penggunaan PXP karena di Python ini selain data science dia juga bisa developing client server juga ya Bapak Ibu menggunakan client server terus database-nya tinggal dimasukkan tadi kemudian di connecting seperti kita main PXP kalau uji coba pakai localhost pakai SM atau apa terus kita mainin kalau yang di sini juga bisa di Python prosesnya mirip kok seperti kurang lebihnya itu Pak Pak Dimarang ya Pak Dimarang ya Pak Dimarang Ari yang dari Purwokerto halo halo saya kembalikan ke Miss Aim silahkan seperti itu ya Pak Dimarang terima kasih Pak ya untuk workshop insya Allah tahun depan akan diadakan workshop ya terkait ini Python program ya terima kasih untuk ini di kolom chat Mr. Repto mungkin bisa dijawab ya ini dari siapa ini Pak Sukron ya di data science juga mempelajari arsitektur seperti CNN dan Hubsnap dan PCN enggak ya Pak terus ini ada juga dari Mas Abdul Aziz apakah nampin untuk data science dan pandas untuk fast data analisis bisa seperti itu silahkan saya kembalikan satu-satu ya ada dari di atasnya Pak Sukron itu dari Pak Nur Hadian dari ITS ya terima kasih Pak Nur Hadian tips sama triknya pakai untuk data persoalan seperti cleansing data hal yang penting apa yang perlu dilakukan ya tadi kita sudah minggung data cleansing ya Bapak Ibu sebelum menggunakan data cleansing pastikan ya datanya benar-benar data yang bisa diolah ya seperti misalkan kalau di situ di dalam kolom itu adalah angka Bapak Ibu benar-benar cek nih cek benar apakah datanya angka yang tadi benar-benar data yang angka yang berisi bukan data yang tiba-tiba angka diisi string atau integer ini akan merusak processing data tapi di cleansing tadi bisa diproses atau di cek apakah ini is number or not atau dilakukan pengecekan secara lebih akurat tadi dengan menggunakan preprocessing selain itu apalagi ada banyak ya karakter misalnya kita contoh karakter misalnya kita mau wrapping atau scrapping tweet tweet atau twitter ya sekarang lagi ngetrend tweet atau dari kalau di tiktok itu yang ngetrend di video tiktok tapi terlalu besar yang grab datanya kalau di twitter pengalaman saya itu lebih mudah tapi twitter sekarang ada batasan ya untuk scrapping atau wrapping data itu tidak seperti dulu ada batasan harus satu hari itu maksimal berapa tidak seperti dulu dulu itu bisa banyak ya melakukan tarikan kalau Bapak Ibu menggunakan yang premium itu lebih banyak langsung sehari bisa narik seratus data seribu data kalau yang sekarang tidak banyak karena semakin kesini juga komersialisasi twitter termasuk di twitter centang biru aja harus membayar sekarang centang biru harus membayar dan oh boleh nanti kita bisa untuk ini ya Bapak Ibu untuk yang selanjutnya tadi ada Pak siapa Pak Nur Hadian ya untuk tips sama trik tadi tipsnya sebenarnya banyak sekali ya cleansing data itu masuk ke data science secara processing tadi salah satunya tadi itu ya pastikan datanya benar-benar benar-benar data yang jelas termasuk isian tadi tapi itu bisa dicek melalui Python kita akan jelaskan di bulan depan juga model processing juga kemudian pertanyaan selanjutnya dari Pak Sukron apakah di data science juga mempelajari asitektur seperti CNN CapsNet VCN enggak ya Pak ya di data science dia tidak mempelajari langsung CNN CapsNet VCN dia kalau di basic ya kalau yang di model ini ini adalah udah ke model ke medium sampai advance ya Bapak Sukron jadi kalau Bapak misalkan ingin langsung langsung ke data science yang model CNN itu bisa tapi yang levelnya memang udah medium atau advance terus kalau yang membuka arsitektur secara manual boleh ini manual ini dalam artian digambar dulu ya ditulis misalkan oh ini prosesnya gini-gini boleh itu misalkan bisnis canvas setiap perusahaan itu juga perlu bisnis canvas secara manual ya digambar dulu arsitekturnya boleh bagaimana Bapak Ibu enjoy atau bagaimana Bapak Ibu bisa lebih cepat dalam merakukan pekerjaan omong-omong-omong-omong karena salah satu tadi kita ungkap dulu ya kita ungkap dulu yang di sini basic di sini data aduh sorry di sini data saya juga ada traditional research ya pakai arsitektur sorry manual arsitektur tadi itu masuk ke traditional research tadi traditional research itu ya arsitektur yang digambar secara manual terus data yang diolah yang didapat secara observasi atau secara interview juga boleh bagaimana caranya agar researchnya Bapak Ibu itu tuh bisa berjalan atau goal atau purpose yang Bapak Ibu mau dapatkan itu bisa dilakukan oke pertanyaan selanjutnya traditional research ya di sini juga ada ditampilkan di tiga gambar tadi ya di mana ya tadi kok gambarnya hilang di oh di sini traditional business system ini juga bisa di data variati dia tetap masuk ya tetap masuk juga oke ke pertanyaan selanjutnya ya ke Mas Abdul Asis ya Abdul Asis apakah NAMPI untuk data science dan Pandu untuk data fast data analysis ya NAMPI itu tidak harus dipakai untuk data science ya misalnya Bapak Ibu machine learning atau deep learning ketika pakai NAMPI boleh NAMPI ini ketika Bapak Ibu sudah mau mengerjakan hal yang membutuhkan processing numerical numerical Python NAMPI adalah numerical Python di mana Bapak Ibu mau menjumlahkan angkaka yang beragam nih angkaka beragam seperti Bapak Ibu mau mainan akar pangkat bagi secara langsung atau apa atau data-data yang numerical secara langsung Bapak Ibu perlu untuk memanggil library NAMPI tadi di data science tidak harus di data science ya bisa di machine learning juga bisa karena di machine learning atau deep learning atau deep data kita juga perlu processing untuk numerical tadi makanya NAMPI ini hukumnya bukannya wajib sih boleh dipakai untuk bukan hanya di data science di big data atau di di kasus yang lain Panda juga demikian Panda harus ya Panda juga satu paket Panda untuk data analisis tadi juga selain Panda ada seaborn seaborn untuk grafik tadi terus juga macam-macam ya terus untuk pertanyaan berikutnya dari Pak Abdul Zikri kalau web pakai Python bisa pakai Flash bisa integrasi dengan MySQL Jango bisa nih bisa Pak bisa dicoba juga kok ada beberapa tutorial ya yang pakai Jango ada MySQL ada pakai juga SQL server juga bisa silahkan Pak boleh dicoba ya saya perlu pengelolaan data untuk Cloud Prediction Cloud Prediction untuk belajar lebih lanjut untuk belajar lebih lanjut tahun depan ya Bapak Ibu ini banyak sekali ya ternyata Bapak Ibu yang ingin segera diinikan istilahnya ingin dipelajari saya sangat senang sekali ya kami sangat senang dan semoga kami bisa memfasilitasi Bapak Ibu ya termasuk nanti saya bisa sharing-sharing bagaimana saya bisa Alhamdulillah masuk di 50 besar dunia untuk global AI competition dan juga summit di Riyad waktu itu juga terus kemudian ada yang dua hari itu apa ya saya oke yang Bapak Ibu yang sudah daftar ya jadi di opsi Google Form itu ada workshop dua hari today yang belajar untuk data science nanti saya akan jelaskan terkait data visualisasi termasuk panda pengelolaan tadi terus macam-macam juga selama dua hari tadi oh iya terima kasih Mas Repta untuk info sekelas info untuk workshop kita yang kedepannya ya terima kasih Mbak Emin ini sebenarnya sudah ya sudah semuanya ini sudah semuanya sudah ya Bapak Ibu untuk kelas webinar kita kali ini apa mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi saya kira sudah cukup ya tadi sudah jelas sekali dan mungkin dan mungkin apabila ada apa yang belum ingin mempelajari lebih lanjut tentang Python terus kemudian data science kami dari pelajar-pelajar ID akan mengadakan workshop tahun depan tahun depan insya Allah di bulan Januari ya seperti itu terima kasih kepada Mr. Repto sebagai pemateri kita hari ini terima kasih banyak Mr. Repto sama-sama Ms. Aim sekaligus ini ya Ms. Aim selain saya insya Allah nanti ada seperti yang dua minggu yang lalu selain saya mungkin ada salah satu beberapa peneliti ya seperti dari PENS ITS juga dari PENS ITS peneliti di kecerdasan buatan nantinya juga akan bantu sebagai trainer ataupun instructor ya Bapak Ibu ya seperti itu ya Bapak Ibu mohon silahkan bergabung di workshop kita tahun depan bulan Januari jangan ngomong tahun depan tahun depan kayaknya masih lama untuk bulan depan gitu aja ya Bapak Ibu mohon silahkan bergabung dengan monser kami di Belajar Berbagi ID ya terima kasih banyak atas partivasinya pada sore hari ini ya terima kasih Mr. Repto terima kasih Bapak Ibu semuanya saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin untuk share screen dan recording ting Terima kasih.